Hai tempat pemilihan di dalam situasi begini kan Apple itu perang-perang opini perang opini ya kan goswatul fikr jadi pemikiran-pemikiran itu bertempur bertarung antara pikiran baik dan pikiran jelek pikiran jahat dengan pikiran yang benar gitu kan selalu ada begitu dan media adalah sarana ini makanya kalau dulu barangkali sebatas baga Zofi Kertuf lewat tulisan ini buku segala macam sekarang luar biasa video dan segala macam medsos juga sudah luas kan gitu ruang responnya dari masyarakat saya kira kita harus mengoptimalkan itu itu memang konsekuensi logis gitu Pak berada di di goswatul fikr tadi gitu ya perang pemikiran perang opini tapi kita juga perang fakta seorang muslim atau yang berada jalan yang lurus dan benar jujur ya harus faktual itu jadi kemasannya kemasan menggaungkan fakta menjadi sesuatu yang dapat diterima dengan mungkin berulang-ulang gitu kan disampaikan dengan berbagai metoda gitu sebetulnya itu saja nah mungkin mereka berbeda mereka itu mungkin bukan fakta gitu kan bisa saja ilusi gitu Pak bisa saja itu adalah yang sebut tadi kebohongan gitu kan tidak ada tapi dibuat lalu dikomunikasikan berulang seolah-olah itu jadi ada gitu kalau kita enggak gitu kita berangkat dari fakta sebenarnya tapi harus bermetoda untuk bisa di ada dua sih satu sampai dua diterima gitu makanya perlu sarana itu media jadi sampai dulu sampai sampai kan sampaikan makanya apa dalam konteks keagamaan kan begitu ya sampaikan itu dakwah dakwah kan terus saja tapi bukan hanya menyampaikan begitu saja bagaimana supaya disampaikan itu bisa diterima nah itu Pak nah itu tadi dengan bermetoda kan kemampuan seseorang berbeda-beda obyek beragam gitu ada kan itu perlu dilihat cara-cara yang pas yang tepat untuk sampai dan diterima nah kalau dalam konteks keberterimaan kan berangkali dengan beragamnya makhluk manusia ini kan beda cara beda kebiasaan beda sudut pandang beda segala macam mungkin nggak ada teori yang mengatakan bukan teori lah ada semacam pemahaman yang pernah saya dapatkan bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak untuk semua pihak karena nah pasti Pak ada yang menolak itu dengan gaya kita bicara yang tidak pas apa pengambilan ini segala macam ya apa yang yang kita sampaikan ini akan pilihan cocok hanya untuk beberapa pihak saja ya itu pilihan-pilihan segmen gitu kita harus memilih segmen strategis gitu kan mana yang 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 penting bagi satu perubahan ya itu kan ya tentu tidak semua gitu kan ada hanya ada agent of social change dengan agen perubahan sosial agen-agen itu adalah tahap ke-1 untuk diinformasikan sehingga dia akan melakukan pengembangan itu langsung terus-menerus itu kan sepederat ukur lah terus-terus gitu itu pilihan-pilihan segmen atau bahasa dakwahnya mada'o gitu ya mada'o itu yang yang menerima seruan gitu pada tahap awal tapi ada juga suatu ketika kita harus massal gitu terus tidak lagi pilih segmen pada siapa saja semua jadi tergantung pada agenda gitu ada agenda ketika kita tidak pakai pendekatan segmenter gitu kan tapi sudah menyeluruh gitu kan ada yang begitu karena itu juga perlu makanya kan ada kalau campaign disana kan ada kampanye kampanye masal ada kampanye terbatas dan begitu Pak itu sebenarnya keragaman pola saja yang penting intinya misinya bisa sampai dan diterima ya 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 dari penjelasan Pak Riza saya barusan jadi membayangkan nih dan gaya berceramahnya atau gaya memberikan materinya dari Ustadz Adi Hidayat itu kan beda beda dengan Ustadz Agim misalkan beda juga dengan Ustadz Adi Hidayat artinya tentu mereka punya apa tadi madunya masing-masing gitu yang berbeda orang lebih senang dengan denger ceramahnya Pak Adi Hidayat tapi yang kesebagian lebih senang denger Pak Riza misalkan tapi barusan Pak Riza sampaikan ini ada satu waktu ini memang harus ke semua saya jadi membayangkan ini harusnya kalau ini bisa berkumpul ini ulama-ulama yang kemarin menyatakan keberpihakannya ke 01 makanya dasyat ini gitu Pak Riza sampaikan dasyat dasyat saya kira itu tapi mungkin nggak terjadi Pak saya kira mungkin saja Pak asal-asal tadi ada isu kemudian common enemy gitu kan kemudian ada alat pemersatunya gitu ketika memang ada sentuhan-sentuhan yang prinsip mungkin dalam konteks keagamaan maka ulama-ulama gitu ya berkumpul berbicara yang sama gitu untuk kepentingan agama karena ada sentuhan yang serupa gitu bukannya sudah pernah kita bahas percaya public common enemy nya udah ada kan iya betul setinggal penajaman dan pengkerucutan gitu saya kira kita sebetulnya sudah mulai menuju ke sana gitu Pak nah cuman tadi sentuhannya misalnya common enemy ini belum menyentuh kepekaan keagamaan masih misalnya otak atik soal politik elit gitu masih otak atik soal apa kepentingan masyarakat yang belum bisa menyeluruh sebagian saja gitu kan kebijakan-kebijakannya itu nah mungkin pembahasaan gitu Pak pembahasaan atau narasi yang bisa mengaitkan itu dengan kekuatan kebersamaannya gitu kalau ulama ya pasti keagamaan misalnya soal sosial soal politik soal ekonomi itu adalah bagian daripada aspek keagamaan keumatan gitu sehingga ketika dia melakukan kebijakan yang zalim dalam konteks ekonomi itu kan dalam konteks sosial budaya itu kita harus baca itu adalah juga ke zaliman keagamaan gitu Pak sehingga para ulama tadi gitu kan yang disebut Ustadz Ustadz yang tadi Kang Epul sebut itu bersatu udah sekarang gitu sebetulnya mungkin dari sisi hati sudah bersatu mungkin saja yang belum adalah secara fisik nah apakah secara fisik penting nah itu kapan kepentingan itu begitu dibutuhkan gitu kan Pak saya kira akan sampai itu mudah-mudahan ya di ya 18-19 April misalkan saya kira harusnya begitu gitu bahwa masalah MK ini bukan masalah politik kelompok politik tertentu saja gitu tapi ini masalah umat masalah bangsa masalah rakyat gitu kan masalah ideologi misalnya gitu Pak bisa kita bahasakan sehingga yuk kita kumpul nih tanggal kalau misalnya diputus terus dua-dua ya tanggal 21 atau tanggal 20 gitu kan ada waktu yang diharapkan itu adalah saat kebersamaannya berhimpun berkumpul di sana begitu tapi sekarang kan sedang dilakukan hampir tiap hari ini ya terus ada ya terus besok ada gitu Pak Lusa juga ada Jumat juga ada gitu terus gitu kan sebelum lebaran mungkin karena berhenti berhenti juga gitu kan tapi begitu masuk lagi masuk lagi aksi-aksinya jadi kelihatan ini terus berupa terjadi penggalangan gitu Pak penggalangan masa ya itu justru siapa tahu disini terjadi titik lemah misalnya soal Bansos misalnya yang selama ini ya begitu-begitu saja tapi sebenarnya ternyata dari Bansos ini sampai MK itu kan akan memanggil menteri berarti klarifikasi ya kalau menterinya AIE nggak bisa menjawab atau dia ngeles atau dia berbohong gitu kan akhirnya Bansos ini menjadi skandal yang terkuah gitu Pak sampai kemana yang nggak bisa lepas dari Presiden Jokowi bisa saja dari situ gitu kan apa suasana revolusioner kita belum bicara tentang revolusinya ya suasana revolusioner muncul gitu kan dari seluruh elemen-elemen baik penawirawan ulama santri imamah buruh masih suha gitu aktivis bergerak gitu kan kita itu kan pencarian pintu masuk Pak uuuh